Di sini ada soal, untuk mencari jawaban soal ini akan kita gunakan cara mencari titik potong di kedua garis terlebih dahulu. Kemudian akan kita cari daerah arsiran yang memenuhi. Untuk garis yang pertama yaitu X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Jadi cari titik potong ketika di sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Jadi nilai X-nya sama dengan 6. Kemudian cari titik potong di sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Jadi nilai Y sama dengan 2. Jadi di sini titik koordinat yang terbentuk adalah 6,0 dan 0,2. Kemudian akan kita gambarkan titik koordinatnya ke dalam koordinat kartesius. Titik 6,0 ada di sini. Kemudian titik 0,2 ada di sini. Dari kedua titik yang telah terbentuk akan dihubungkan dengan suatu garis menjadi sebagai berikut. Kemudian untuk mencari daerah arsiran yang tepat dengan cara titik uji di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Titik 0,0 ada di sini. Substitusikan ke pertidaksamaan X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Jadi 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 6. Ini jelas hasilnya 0. Karena 0 lebih besar sama dengan 6 itu merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi untuk daerah yang melewati 0,0 itu salah. Yang benar adalah daerah arsiran yang tidak melewati 0,0. Jadi yang ke atas yang ada di sini. Kemudian akan dibuat titik potong untuk mencari persamaan garis yang kedua. Yaitu ketika X min 4Y kurang dari sama dengan 4. Titik potong di sumbu X yaitu ketika Y sama dengan 0. Jadi nilai X sama dengan 4. Dan titik koordinatnya 4,0. Titik potong di sumbu Y nilai X sama dengan 0. Dan nilai Y sama dengan min 1. Jadi titik koordinat yang terbentuk adalah 0,min 1. Akan digambarkan garisnya yaitu sebagai berikut. Kemudian akan dibuat titik uji di titik 0,0. Yaitu substitusikan titik 0,0 ke X min 4Y kurang dari sama dengan 4. Jadi 0 min 4 dikali 0 kurang dari sama dengan 4. Di sini hasilnya 0 kurang dari sama dengan 4. Untuk pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi untuk daerah yang melewati 0,0 merupakan daerah arsiran untuk garis yang kedua. Jadi daerah arsirannya itu yang ini. Daerah yang diarsir kedua-duanya yaitu daerah yang ada di atas sini. Untuk di pilihan gandanya di sini tidak terlihat mana yang arsirannya, mana yang tidak. Jadi jawaban yang tepat di sini kita buat misalkan yang B, gambar yang B, tapi arsirannya itu ada di sini. Sampai jumpa di soal berikutnya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.